Kita akan kembali ke Banten untuk melihat apakah hasil rekapitulasi suara di Banten. Mas Endi, masukkan. Mas Endi, masukkan. Satu, dua cek. Jadi bagaimana setelah dapat plenum hari ini? Jadi hari ini KPU Banten sudah melakukan rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Banten. Inilah data resmi yang menjadi pedoman KPU Banten dalam proses pilkada. Jadi kalau ada publik atau masyarakat memenanyakan mana data yang digunakan oleh KPU dalam proses pilkada ini, ya ini yang manual gitu, di luar itu tidak diakui. Lalu kemudian tadi kita sudah menetapkan perolehan suaranya yaitu untuk nomor urut 1 2.411.213 suara. Lalu kemudian nomor urut 2 2.321.323 suara. Jadi kita sudah menetapkan ya, jadi artinya sekarang rekapitulasi terkait dengan penetapan perolehan suara. Jadi KPU Banten belum menetapkan pemenangnya. Sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, penetapan pemenangnya menunggu proses di MK. Apakah ada gugatan atau tidak. Nah di dalam peraturan MK nomor 3 tahun 2016, itu dijelaskan bahwa untuk pendaftaran di MK itu 3 hari setelah ditetapkan. Dan juga di situ di peraturan MK dijelaskan. Mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017. Jadi artinya KPU Banten sekarang masih menunggu proses di MK. Nanti ada surat keterangan resmi dikeluarkan MK. Apakah ada gugatan atau tidak gitu. Nanti resmi ada dari MK. Jadi kita berpedomannya resmi dari MK yang akan dikeluarkan. Termasuk kalau memang ada gugatan ya, itu nanti kita juga menunggu seperti apa putusan MK. Jadi intinya kita sekarang masih menunggu putusan MK. Hari ini kita sudah menetapkan perolehan suaranya. Gitu, gitu teman-teman sekalian. Selisinya berapa persen Pak? Selisinya berapa persen Pak? Kita masih menghitung sih, menghitung. 1,89. Berapa? 1,89. Pokoknya kita masih menghitung ya. Kan di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 dan di peraturan MK itu kan, Banten ini termasuk kategori yang penduduknya 6 juta sampai dengan 12 juta. Yaitu 1 persen gitu. Jadi kita tunggu saja ya. Saya kira itu tugasnya MK lah menilai apakah proses di MK seperti apa. KPU tidak bisa berkomentar banyak gitu. Yang pasti kita masih menunggu di proses di MK gitu. Anggapan work out dari saksinya, saksinya Rano? Ya saya kira itu haknya mereka ya untuk work out atau keluar ya harus kita hormati gitu. Karena itulah, apa namanya, hak mereka juga diatur boleh. Ya di Undang-Undang 10 tahun 2016, di Undang-Undang 15 tahun 2011, itu kan diatur mekanisme rapat pleno di KPU. Jadi walaupun tidak dihadiri, yang penting kan kita sudah mengundang dan hadir tadi, tapi karena keluar dengan izin kita juga sudah menyampaikan, saya kira itu hak mereka gitu. Yang harus kita hormati juga. Iya, harus kita hormati. Prosesnya tetap sah gitu. Untuk partisipasinya kita di 63 persenan ya. Ya, masyarakat Banten, kita sudah sekuat tenaga untuk melakukan pilkada agar partisipasi ini meningkat. Dengan angka 63 persen ini, saya kira kalau kita lihat dengan pilkada sebelumnya, mengalami peningkatan, apalagi di pilkada 2015 yang rendah, angka partisipasinya di Banten ini. Jadi sekarang ya mengalami peningkatan gitu. Walaupun tidak mencapai target yang kita inginkan, yaitu 77,5 persen gitu. Pak, jika tidak ada gugatan ke MK sendiri, Pak, itu apa Pak? Nah, di Undang-Undang kan diatur. Kalau tidak ada gugatan ya KPU nanti menetapkan. Menetapkan, menetapkan pemenangnya gitu, tapi nunggu surat resmi dari MK gitu. Ini lagi dihitung ya teman-teman sekalian, kita tetap salah menyebutnya lah. Yang pasti ada batasannya tadi itu. Ada batasannya untuk misalkan hitung lah, ya untuk selisihnya gitu. Tapi yang pasti itu ada diatur mekanisme presentase sesuara itu di Undang-Undang 10 2015. Ini bangun dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Maret ya, Pak? Betul. Ya, saya kira ini kami dengan Pak Kapolna, dengan Pak Adan Rem ya. Apa namanya, kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banten yang sudah melakukan pesta demokrasi di Banten ini dengan damai, kondusif. Tentunya kita bersyukur yang memiliki masyarakat Banten yang menghormati perbedaan pilihan politik, melalui prosedur hukum. Saya kira itu sangat kita apresiasi masyarakat Banten. Ini kita mau ke Bang Ramdan ya. Ini mau ke Bang Ramdan.